Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, saya Kak Tika, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini Kita sampai di bulan Juli dan ini untuk pembacaan energi cinta dia Dia orang yang dealing dengan kamu, orang yang kamu pikirkan, orang yang sedang kamu stalking, pasangan kamu bisa saja Dan ini bisa saja dapat kamu rasakan menjadi energi kamu karena bacaan ini vice versa, general reading, dan cross-watcher juga Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya, like, komen, share-nya, terima kasih Oke, kita akan langsung untuk melihat bacaan energi cinta dia Oke, untuk energi cinta dia Scorpio, Sun, Moon, dan Rising Apa yang dia Scorpio pikirkan? Apa yang dia Scorpio rasakan dan pesan alam bawah sadarnya dia? Kita lihat pertama, mood dari dia Scorpio Dapatnya dua kartu Oke, saya buka dua-duanya Yang pertama ada mysticism Dan kemudian ada perception Sepertinya cara pandang dia Scorpio saat ini dipengaruhi hal-hal yang negatif Jadi bisa saja dia di sini tidak fokus Jadi mudah untuk diberikan pandangan-pandangan yang irasional Atau mudah terpengaruh Hal-hal yang negatif juga mudah memasukinya Saya lihat kartu pendukungnya ini Di sini Cicin tadi ya Scorpio, Sun, Moon, dan Rising Ada crossroad Ya, sepertinya memang dia di sini harus segera mengambil keputusan, mengambil langkah Karena saat ini dia sedang stagnan Dihadapkan dengan dua pilihan Tapi dua pilihan itu sepertinya cukup sulit bagi dia Karena saat ini Cara pandang dia dan cara fikirnya dia itu berbeda Sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang Mysticism Sihir atau yang berkaitan dengan pengaruh orang lain dan cukup kuat Yang mempengaruhi dia Scorpio Energi cinta dia Scorpio bulan Juli tahun 2021 Kartu pertama di sini ada Tree of Pentacles Kemudian di sini ada Hero Pen Seven of Wands Age of Cups Two of Cups Satu lagi Ace of Wands Dan di sini ada The Star Oke Dia Scorpio Saat ini seperti yang saya katakan tadi Cara pandangnya ini Sudah tidak sehat kalau saya lihat Karena dipengaruhi dengan Keinginan dan impian dari orang lain Nah saat ini ada The Star Juga menjadi energinya dia Dia saat ini sangat bermimpi Ingin dekat dengan seseorang Atau ingin menjalin ikatan dengan seseorang Ingin mengabdi dengan seseorang Jadi seperti mengabdi dalam cintanya dengan seseorang di sini Tri of Pentacles Di sini ada komunikasi Atau pembicaraan dia dengan seseorang Nah sepertinya pembicaraan ini Dalam pembicaraan ini dia tidak bisa membela diri Dan dia tidak bisa Menerima juga infus positif yang ada Masuk ke dalam diri dia Jadi Saya lihat di sini ada penolakan ya Penolakan-penolakan dari diri dia Terhadap pandangan-pandangan baik Atau pendapat-pendapat untuk diri dia Walaupun itu untuk kebaikan dia Tapi yang dia pandang adalah Apa yang dia fikirkan itulah yang terbaik Dia ngerasa apapun saran orang lain Saat ini yang Diberikan kepada dia itu Tidak cocok dan dia tolak Karena di sini impiannya cukup besar Cukup kuat Yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik ini Yang negatif ini Dan di sini ada seven of wands Ada yang dia tunggu Yang dia tunggu adalah Seperti hasil dari apa yang sudah dia benarkan Age of Cups dan The Lovers Oke Kemungkinan ke depan saya lihat di sini Scorpio arahnya akan meninggalkan ya Akan meninggalkan Hubungan Hubungan dia dengan seseorang Atau dengan keluarga Atau dengan siapapun di sini Demi mengejar impiannya Demi mengejar apapun yang sudah Sangat-sangat dia idam-idamkan ini Oke Dan untuk The Lovers Bersatu Dengan orang yang dia cintai Ada ace of wands Ada action Dan saya merasakan Kalau memang ini resonate Ini memang Di bulan Juli akan terrealisasi ya Jadi kalau di masa sebelumnya dia menunda-nunda Ini energinya sangat kuat Dia rasakan di Bulan Juli Sehingga dia akan mengambil keputusan di sini Untuk crossroad ya Memilih satu jalan Tindakan untuk bersatu dengan Orang yang dia cintai Nah masalahnya adalah Karena ini bacaan general Saya gak bisa lihat Apakah yang negatif ini Datang dari seseorang Yang dia cintai Atau dari pihak internalnya dia Karena masing-masing person Pasti berbeda ya Intinya memang dia di sini Akan mengejar Seseorang yang ada kaitannya Dengan energi negatif ini Atau Seperti pengaruh negatif ya Kalaupun di sini tidak ada kaitannya dengan sihir Maka ini seperti pengaruh negatif Sugesti yang diberikan Janji-janji Ataupun harapan-harapan Yang diberikan oleh seseorang Dan dia di sini percaya banget Scorpio ini Jadi apapun saran orang-orang Di sekitar dia Pendapat orang-orang di sekitar dia Ini akan dia abaikan Dia akan cenderung mengejar orang ini Action dan action cups Oke Saya akan lihat pesan dari alam bawah sadarnya dia Scorpio Mungkin ada kebenaran yang akan terungkap Karena alam bawah sadar Biasanya Adalah yang murni Alam bawah sadar Dia Scorpio Sambil mengejar Apa ini Receiving Menerima Oh Ya 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 Si Magician Oke Alam bawah sadarnya di sini juga sudah terpengaruh ya Karena sudah menerima Sudah menerima dari infus Seseorang Yang mempengaruhi pikirannya Sehingga di sini tidak ada pesan dari alam bawah sadarnya Hanya di sini ditunjukkan bahwa Hanya di sini ditunjukkan bahwa Dia Scorpio menerima pendapat ataupun saran dari orang yang terkait dengan impiannya ini Sehingga dengan kartu The Magician ini sudah menguasai dia Ya Jadi Butuh effort Yang lebih di sini untuk membuat dia Scorpio keluar dari situasi pengaruh ini Kalaupun ini memang sudah menjadi jalan hidupnya Maka resikonya akan dia tanggung sendiri nantinya Jadi Untuk kamu apabila kamu di sini terhubung dengan Scorpio Ya upaya maksimal aja Tidak usah terlalu berlebihan Karena ini mungkin bagian daripada karmanya dia sendiri Ya jadi memang harus dihadapi Sekuat apapun Manusia di sekitarnya ingin menolong Seseorang keluar dari karmanya Itu tidak akan bisa Kalau memang dia harus menjalaninya Di sini Oke Ya Sebentar saya lihat lagi Ya Dia menerima di sini Dan di sini Dia akan melakukan upaya apapun Ini tidak ada pesan alam bawah sadarnya ya Tapi saya baca dari pesan alam bawah sadarnya Menyatakan tentang dirinya Dia akan melakukan upaya apapun dengan The Magician ya Entah itu dengan drama Entah itu dengan tipu daya Entah itu dengan Kenekatan ya Untuk mengejar Apa yang sudah dia Sangat idam-idamkan dan inginkan Karena di sini cara pandangnya Dan cara fikirnya sudah dipengaruhi dengan Mestism Ya Dan Magician Sehingga dia di sini akan mengambil jalan Satu jalan ya Dan itu adalah jalan takdirnya Atau karmanya Jadi yaudah deh Ya Kalau dianya Scorpio di sini Sudah diingetin Sudah dinasehatin Masih juga belum Ngerima Artinya itu memang Takdir yang harus dia jalanin Jadi Biarkan dia Oke Baik Saya pikir cukup sampai di sini Jika kamu ingin personal reading berbayar Silahkan Lihat pada deskripsi video Ada nomor Whatsapp Dan nomor Telegram saya Kalau ini tidak cocok Maka bukan energi kamu Kalau kamu masih belum paham Dengan apa yang saya sampaikan di sini Coba ulang video ini Ya Dengarkan Simak intro dari saya Di video awal Di menit-menit awal Ya Kalau masih tidak paham juga Artinya Yaudah ini bukan bacaan untuk kamu Tonton Bacaan energi cinta kapal Dan single yang lebih mudah Untuk dipahami Terima kasih Jangan lupa di like Comment share Semoga ini bermanfaat Ya Salam hangat penuh cinta Bye